Sejarah Indonesia 70 tahun silam saat Indonesia merebut kemerdekaan Sosok Fatmawati memiliki peran penting Pasalnya dirinya lah saksi sejarah yang menjahit sangsa kamera putih yang kini menjadi bendera kebangsaan Indonesia Namun, tahukah kamu bahwa ada sosok ibu Fatmawati lain di Indonesia bagian timur? Ia adalah Amina Sabtu Merupakan penjahit bendera merah putih yang kemudian dikibarkan sekelompok pemuda pejuang di Tanjung Mareku, Pulau Tidore, pada tanggal 18 Agustus 1946 1946 Nenek Na, boleh kita sebut sebagai Fatmawatinya Indonesia Timur Pasalnya ia salah satu saksi hidup sekaligus figur penting dalam terbentangnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke Bendera hasil jahitan Nenek Na itu menjadi bendera merah putih pertama yang berkibar di Indonesia Timur Saat itu berkibarnya bendera tersebut sekaligus menyimbolkan Tidore dan Kepulauan Maluku sebagai bagian dari Republik Indonesia Ini menjadi hantaman telap bagi Jepang juga Belanda Yang hanya mengakui kemerdekaan RI di Pulau Jawa Terima kasih telah menonton!